Halo viewers, kembali lagi dengan saya Gina Mesha dan kali ini saya akan membawakan kasus mengenai perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Oknum Polisi. Bagaimana berita selanjutnya di News Update? Nah viewer, seorang Oknum Polisi terdakwa perkara persetubuhan anak di bawah umur yaitu Gipda RJ, yaitu ponis hukuman 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Bengkulu. Tentunya ponis ini lebih rendah dari ponis yang dituntut oleh JPU, yaitu 6 tahun kurungan penjara. Bagaimana selanjutnya mengenai kasus ini? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Kutusan tersebut dibacakan di PN Bengkulu selasa 11 Juli dalam sinang ponis yang dipimpin Majelis Hakim Reswan Suparta Winata SH. Oknum Polisi Bipda RJ juga dikenakan denda 150 juta rupiah, subsidi dari satu bulan penjara. Dalam amar kutusan Majelis, terdakwa Oknum Polisi Bipda RJ disebutkan telah terbukti bersalah melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Majelis Hakim sependapat bahwa unsur Pasar 81 Ayat 2 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah terpenuhi unsurnya. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan konis tersebut diantaranya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan anggota Polri yang aktif. Meskipun demikian viewers, terdakwa masih ada keinginan untuk bertanggung jawab dan membina rumah tangga dengan korban yang dinikahinya secara kesiri. Namun sekarang korban masih dalam keadaan depresi. Untuk mengetahui berita-berita terkini yang lainnya, viewers bisa mengunjungi rakyat bengkulu.biswe.id Saya Gina Mishya, sampai jumpa di berita berikutnya.